Halo teman-teman setelah sekian drama Rize gak datang ke Dani Aquarium kurang lebih 2 minggu dikarenakan HP Rize sempet rusak teman-teman dan kita lihat ada ikan apa aja di bulan Mei ini dan disini Rize mau coba masukin beberapa ikan harganya gitu teman-teman yaudah langsung aja let's go Oke teman-teman sebelum kita lanjut videonya bagi teman-teman yang belum subscribe you subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar bisa tahu kalau Rize ada update video baru teman-teman dan untuk teman-teman kalau bisa jangan skip-skip video Rize karena Rize masih butuh jam penayangan nih teman-teman dan untuk teman-teman yang mau support lebih Rize Rize disini ada saweria teman-teman nanti uangnya bisa kita beliin buat pakan ikan atau beli ikan baru teman-teman tergantung berapa banyak saweria kalian kasih dan kita lanjut videonya Let's go Oke teman-teman seperti biasa disini ada ikan ini ya apa glowfish teman-teman untuk harganya sendiri ini 10.000 3 ekor teman-teman yang ini tipe black tetra ya ada garisnya gitu terus dibawahnya sini ada yang glowfish garis biasa aja gak ada garisnya harganya pun sama teman-teman 10.000 3 ekor dan ini yang orinya nih teman-teman sebelum di apa ya di gitu-gitulah ya pokoknya jadi berwarna terus disini ada puffer india teman-teman yang saiznya tuh kecil banget dan gak bisa besar nih teman-teman biasanya untuk ikan kayak gini paling makanannya kayak cacing gitu deh mungkin teman-teman disini ada yang mau dan disini Rize lupa gak nanyain harganya teman-teman oke selanjutnya disini ada ikan platih-platih platih kuning hitam dan untuk platih sendiri harganya itu mulai seribuan sampai 10.000 3 ekor teman-teman tergantung saiznya dan disini ada glowfish dumatra untuk harganya 10.000 3 ekor terus ini ada pacu albino yang harganya 10.000 ini sama teman-teman terus disini ada redpin albino cuman Rize gak tau lupa gak nanyain untuk Rami Rezi juga sama Rize tuh lupa gak nanya harganya teman-teman ada blue electric yang kuning ataupun yang kayak gitu teman-teman oke selanjutnya disini ada ikan koki yang mungkin agak besar dikit di harga 5.000an teman-teman untuk ini platih lagi yang merah putih selanjutnya disini ada ikan aquascape teman-teman tapi Rize lupa juga gak nanyain harganya ya dan kelihatan kayak ceret tapi bukan terus disini ada ikan manpiece teman-teman yang platinum untuk manpiece sendiri harganya sama di 10.000 3 ekor terus ini ada ikan neon tetra teman-teman untuk neon tetra sendiri satuannya harganya tuh 1.500 gitu teman-teman oke selanjutnya dibawah sini ada udang hias kalau ini Rize gak nanyain juga oke selanjutnya disini ada ikan platih yang merah mungkin ini 10.000 3 ya harganya terus dibawah sini sama teman-teman ada platih yang kaliko nih yang warnanya 3 warna gitu bagus nih untuk harganya sama juga ya 10.000 3 ekor terus disini ada ikan rame rezi lagi teman-teman cuman lupa ya Rize gak nanyain harganya disini ada gavi cuman kecil cuman dikit sorry terus dibawahnya sini ada ikan aquascape lagi Rize lupa gak nanyain teman-teman bisa dilihat nih ikannya terus yang dibawah sini nah ini juga ikan aquascape kemungkinan ini besarnya kayak gini teman-teman yang kecil tadi tuh yang kayak ceretuh jadi kepalanya ada merah gitu oke selanjutnya disini ada capiat slayer harga satunya itu 15.000 teman-teman terus disini ada ikan siklit gitu ya harganya mungkin 1500 untuk yang kecil kayak gitu terus disini ada ikan gavi teman-teman yang warna hitam kurang lebih 10.000 3 ekor atau bisa dibawahnya teman-teman terus ini ada red pin shark cuman Rize lupa gak nanyain harganya disini ada pelatih mickey mouse harganya sama ya terus ini ada pelatih merah hitam sama juga teman-teman antara seribuan sampai 10.000 3 disini ada siklit polar siklit polar Rize juga lupa gak nanyain teman-teman oke selanjutnya disini ada ikan aquascape Rize yang gak tau kemungkinan 10.000 3 juga ini juga sama teman-teman ada pelatih platinum dengan apa si buntutnya tek ngecek gitu nah untuk disini ini ada ikan rainbow kemungkinan nih harganya antara 5001 atau 10.000 3 teman-teman disini ikan aquascape Rize gak tau namanya selanjutnya disini ada ikan blue electric teman-teman siklit blue electric Rize lupa juga gak nanyain disini ada ikan ikan pelatih yang full hitam teman-teman harga sama ya 10.000 3 ekor disini ada ikan Sumatra kemungkinan harganya pun sama 10.000 3 ekor teman-teman atau bisa lebih murah ya disini ada ikan kaos kaki atau leporinus pasiatus cuman Rize lupa gak nanyain harganya terus ini ada caveat lagi caveat yang biasa mungkin bisa di bawah 15.000 ya harganya teman-teman terus disini ada ikan pelatih yang tadi tuh hitam kuning disini ada ikan siklit mirip kayak apa lohan tapi bukan teman-teman kurang tahu Rize harganya untuk disini ada black tetra lagi selanjutnya di atas ini ada senegalus albino sama yang biasa untuk harganya sendiri ini 10.000 teman-teman sama ada juga enly cherry ya itu kemungkinan sama juga harganya 10.000 oke selanjutnya di bagian atas ini ada Sumatra hijau mungkin harganya sama juga disini ada pikok bas teman-teman pikok bas orinoko ya bisa dilihat campur sama pikok bas lainnya untuk harga pikok bas sendiri mulai 25.000 teman-teman kayak selanjutnya disini ada mantis apa STD atau apa harganya sendiri itu 12.500 selanjutnya disini ada senegalus yang kecil harganya di 7.500 teman-teman terus ini ada ikan kongo-kongo gitu Rize gak tahu namanya apa harganya maksudnya terus ini ada siklit lagi gak tahu juga terus disini ada ikan koki teman-teman oke selanjutnya disini ada ikan koi yang harganya tuh mulai 5.000 sampai belasan ribu atau puluhan ribu ya teman-teman under 100.000 sih untuk koki yang ada disini oke disini juga dani aquarium eh dani aquarium itu ngejual tank teman-teman untuk tank yang besarnya sendiri itu harganya di 130.000 ya untuk yang kecil mungkin bisa lebih murah dan disini juga di dani itu jual ikan cupang teman-teman kayak ini ya apa jenis plakat sama jenis eh apa sih namanya teh alt moon teman-teman terus dari warna-warnanya sendiri banyak macemnya ya jadi bisa milih aja dan ini tuh harganya mulai di 5.000 sampai 10.000an kalau gak salah teman-teman gitu tuh dan ini banyak banget lah tinggal milih-milih aja ya teman-teman kalau yang mau ikan cupang temen-temen oke sekarang langsung aja kita ke dalam oke untuk di dalamnya sendiri disini ada oscar red teman-teman sama ini apa silver albino ya untuk oscar red nya sendiri disini harganya 35.000 untuk beli da albino sendiri itu harganya rizzi bentar ya nanti ditulisin aja di ini di videonya terus ada darts juga yang simetris itu harganya 75.000 teman-teman untuk yang apa silver albino itu harganya di 350.000 gitu teman-teman oke untuk di bagian sini disini ada Chinese high pin yang harganya itu 100.000 dan untuk diskasnya Rizzi lupa gak nanyain juga ya diskas red melon nya terus di bawah sini ada darts yang ini apa mix bar untuk mix bar itu harganya di 45.000 teman-teman terus disini ada blida juga yang biasa sama albinonya oke selanjutnya disini ada lobster ya teman-teman dan di atas ini ada oscar slayer yang harganya itu 35.000 untuk oscar biasanya di harga 30.000 teman-teman terus disini ada pikok bas lagi sama harganya 25.000 dan untuk botia harganya 45.000 teman-teman nah disini ada canan nyasa sama penustus yang harganya 1.500 ya yang kecil tadi oke selanjutnya disini ada ikan koki panda teman-teman untuk harganya sendiri bisa lihat ya ini ada tulisannya 85.000 per ekor selanjutnya dibawah sini ada ikan koki lagi yang panda kecilnya sama yang apa warna orange hitam itu harganya 35.000 teman-teman yang agak kecilan ya dari yang tadi terus dibawah sini ini ada koki ryukin teman-teman yang warna merah untuk harganya sendiri ini di 25.000 selanjutnya ada lagi ikan koki panda lagi teman-teman tapi ini yang lebih kecil ya dan ini ada yang bagusnya ini satu teman-teman yang meretriza ini yang kepalanya ada merahnya nih teman-teman untuk harganya sendiri ada di 60.000 teman-teman terus selanjutnya di mana nih di bawah sini ada ikan manfish yang harganya 10.000 tiga ya yang kecil-kecil teman-teman terus selanjutnya di bawah sini ada ikan koki lagi teman-teman yang agak besar warna merah putih lah ya bisa dilihat nih teman-teman untuk harganya ada di 65.000 oke selanjutnya di sini ada ikan koki lagi teman-teman yang tricolor ya bisa dilihat nih ikan-ikannya teman-teman oranda koki oranda tricolor harganya di 15.000 lumayan murah ya ini sekedar gini 15.000an teman-teman dan selanjutnya di bawah sini kosong dan di bawah sini lagi ada ikan koki lagi nih teman-teman koki panda ya cuman kayaknya ada yang kurang bagus sehat dan di sini harganya enggak tahu nih kemungkinan mungkin sama ya di harga 15.000 sampai 30.000an terus di sini ada asetika yang besar selanjutnya di sini ada kokiriukin lagi harganya 20.000an teman-teman selanjutnya di sini ada main piece yang besar untuk main piece besar sendiri ini harganya 5.000 selanjutnya di sini ada siklid polar disini Rize gak nanyain harganya jadi lupa terus di sini ada lohan-lohan yang harganya itu sekitar 110.000 teman-teman gitu oke selanjutnya di sini ada siklid general yang harga satuannya itu 10.000 nih teman-teman sama disatuin sama siklid red plus 10.000 juga sama yang general itu yang garis doang badannya teman-teman kalau yang garis-garis itu red plus selanjutnya di sini ada peacock bass yang kecil mungkin ini pasti harganya di under 25.000 teman-teman selanjutnya di sini ada cana asetika yang harganya 5.000 untuk Snow White sendiri ini harganya cuman 1.500 selanjutnya di sini ada koki mata apa sih mata bola gitu harganya tuh harganya tuh di 35.000 teman-teman selanjutnya di sini ada CHF yang kecilnya harganya 35.000 terus selanjutnya di sini ada koridoras koridoras harganya mulai 1.500 teman-teman banyak banget lah ya ini koridoras terus di sini ada alga ether untuk alga ether juga harganya 10.003 teman-teman gitu tuh selanjutnya di sini ada kayak apa ikan rainbow gitu untuk ikan ribu sendiri di sini ada dua harga teman-teman itu yang 10.003 sama yang 7.500 yang 75.000 eh 7.500 tuh itu adalah yang balon terus di sini ada peacock bass juga yang kecil harganya mungkin di bawah 20.000 sama ada yellow payphone yang kecil juga teman-teman harganya di 15.000 selanjutnya di sini ada yellow payphone yang besar teman-teman untuk yellow payphone yang besar sendiri ini harganya di 75.000 terus selanjutnya ini ada oscar yang sebesar ini teman-teman harganya segitu terus di sini ada ikan pelati sama alga ether selanjutnya di sini ada ini apa ikan lemon teman-teman sama 99 juga selanjutnya kita lihat bagian sini untuk bagian di sini ada sedikit yellow payphone yang kecil teman-teman sama ini apa terus ini ada red ferret di sini Riza lupa enggak nanyain red ferret teman-teman dan ada banyak ya terus dibawah sini ada leporinus pasiatus yang gede sama Riza juga enggak nanyain harganya sama ferret juga tuh yang warna krem gitu terus ini ada pikok bas orinoko sama blida teman-teman di bawahnya lagi ada pikok bas lagi ya sama teman-teman sama alga ether yang gede banget tuh untuk harganya Riza enggak nanyain ya selanjutnya di sini ada ikan koki lagi harganya mulai 20 ribuan teman-teman jadi bisa ke atasnya gitu ya selanjutnya di sini biasanya suka ada ikan pakan cuma karena habis jadi kosong terus itu ada ikan koi juga ada teman-teman yang medium size lah ya bisa dibilang terus di sini ada ikan caveat yang besar-besar harganya Rp15.000 terus di sini ada ikan cana asiatika lagi teman-teman yang besarnya terus di sini ada enly cherry yang besar sama blida ya disatuin teman-teman terus selanjutnya di bawah sini ada cacing apa sih ya cacing lah ya terus di sini ada ikan komet teman-teman yang gede-gede selanjutnya di sini ada enly cherry lagi yang lebih kecil dari yang tadi terus ini ada Snow White yang harganya itu sepuluh ribuan teman-teman terus di sini ada ikan molly molly yang warna orange terus di sini ada aligator gar eh aligat aligator Florida gar teman-teman 7500 terus ini ada ikan koki rancu tuh harganya mungkin lima ribuan ya terus ini ada ikan koki yang biasa koki oranda redcap terus ini ada ikan manvis teman-teman yang besar di sini ada koki ryukin selanjutnya di sini ada eh pacu biasa atau bawal biasa teman-teman disatuin sama ikan sapu-sapu terus di sini ada koki mutiara teman-teman untuk koki mutiara sendiri harganya itu berapa ya eh 7500 yang kecil terus yang besarnya itu di ini ya apa 25.000 untuk koki mutiara teman-teman sorry Rize ini sambil lihat tulisan-tulisan yang Rize tulis ya ditanyain nah ini yang 7500 yang besarnya tadi itu di 25.000 ini sama masih koki mutiara juga kalau ini koki oranda harganya 10.003 ekor teman-teman selanjutnya ini ada eh sikmit lemon yang harganya itu 10 ribuan ya kalau yang besar terus di sini ada ikan sepat digabungin sama sapu-sapu albino teman-teman terus itu ada Oscar yang kecil untuk Oscar yang kecil harganya 7500 terus di sini ada ikan koi teman-teman cuman Rize enggak nanyain harganya juga kemungkinan besar sih sama yang di depan harganya terus di sini ada koki red cup harganya 20000 teman-teman mulai dua mulai dari harga 20000 gitu terus selanjutnya di bawah sini ada ikan pati lagi yang warna kuning merah banyak banget terus di sini ada ikan koki kecil-kecil yang harganya 10.003 ekor teman-teman di sini ada koki oranda sama mata teleskop selanjutnya untuk di bagian sana di sini ada balas shark satu ekor lagi teman-teman terus ini ada koki juga mungkin ini mulai dari harga 15.000-an ya ke atas terus di sini ada lele albin lele sapi teman-teman digabungin sama asiatika terus ini ada ikan sapu-sapu teman-teman Oke untuk di bagian sini ini ada koki teman-teman ada koki rancu oranda sama apa ryukin disatuin harganya itu 10.000 3 ekor teman-teman di bawah sini ada ikan molly yang warna putih sama hitam terus di bawahnya sini ada ikan eh lemon yang kecil-kecil harganya 1500 terus di sini ada odovike teman-teman untuk harganya sendiri odovike itu di 110.000 selanjutnya di sini ada danio warna-warni ya mungkin 2000 api harganya dua ribuan ke atas sama terakhir di sini ada ikan pelati merah teman-teman gitu jadi itu dia ikan-ikan yang ada di Dhani Aquarium di awal bulan Mei teman-teman kira-kira teman-teman ada yang mau beli nggak ikan Rize videoin pada kali ini kalau ada langsung aja datang aja ya teman-teman ke Dhani Aquarium di Jalan Peta Muara Bandung teman-teman let's go sini aja gitu ya teman-teman dan di sini Rize malah apa ya pengen beli teman-teman ikan yang ada di sini yaitu ikan koki yang harganya 10.000 3 ekor karena kan bisa dilihat sendiri nih warnanya apa banyak banget teman-teman terus di sini ada warna yang agak lain nih yang bukan merah putih terus Rize yaudahlah ambil aja gitu untuk ikannya sendiri di sini tuh ada oranda ryukin sama rancu ya teman-teman terus yaudahlah ambil gitu terus yang pertama ini ada oranda teman-teman yang warnanya tuh burik gitu terus ada ryukin juga dan yang terakhir itu adalah rancu ini teman-teman yang merah putih gitu tuh dan ini dia ikannya teman-teman udah Rize pisahin ya bisa dilihat nih 3 ekor ikan ini dan langsung aja kita bawa pulang let's go dan sekarang Rize udah pulang teman-teman di rumah dan langsung aja kita ini aklimatisasi ya masukin ke tank ini teman-teman tank 60 cm koki sebenarnya Rize tuh udah banyak ya ini ikan tuh di tank ini tapi mah beli lagi nggak tahu kenapa karena ini sih teman-teman eh apa kenapa Rize beli lagi tuh karena dari segi warna yang Rize beli sekarang nggak ada di tank Rize ya teman-teman sesimpel itu dan kenapa ini nggak ada lampunya tank ini dikarenakan rusak teman-teman jadi ya seadanya lah ya gitu yaudah kita langsung aklimatisasi aja teman-teman ke wadah ini kita tunggu dulu aja sama Rize tuh beli satu lagi tapi cuman tadi nggak di videoin ini dia teman-teman yaitu ikan rainbow teman-teman yang ini harganya 10.003 ya 3 ekor dan kalau ikan ini itu dimasukinnya nggak kesini tapi ke tank Rize yang 80 cm per silver dollaran teman-teman tank silver dollar gitu ini juga kita aklimatisasi juga teman-teman sama kesinin aja karena nanti Rize tuh nggak masukin air yang ada di sini ke tanknya teman-teman gitu ya udah langsung aja kita aklimatisasi sama di karantina dulu paling setengah jam aja ya teman-teman pake PK gitu dan ini ikannya udah Rize masukin teman-teman ke tempat ini dicampur ya ada koki sama ikan rainbow nya karena Rize nggak ada tempat lagi teman-teman untuk apa karantina ini ya udah kita langsung aja kasih PK teman-teman tapi ingat ya teman-teman kalau kita mau ngekarantina menggunakan PK ini harus sedikit karena kalau kebanyakan malah ikannya mabok dan bisa sampai mati teman-teman gitu dan juga Rize nggak ditakar karena kurang tahu ya untuk penakarannya tapi yang penting si airnya sampai berubah warna aja teman-teman nah paling segini aja cukup teman-teman untuk di karantina ya dan di karantina ini kurang lebih Rize itu paling 30 menitan teman-teman gitu nanti kalau udah beres langsung kita angkut aja si ikannya teman-teman tanpa ini ya apa tanpa air ini masukin ke tank sini gitu teman-teman gitu oke teman-teman ini ikannya udah di karantina kurang lebih 30 menit lebih teman-teman tadi Rize lihat tuh waktu ngevideo ini tuh di jam 4 lebih 9 sedangkan sekarang udah jam 5 teman-teman jadi kelebihan ya udah kita pindahin lagi kita pindahin ke tank ini teman-teman si ikan kokinya let's go dan disini Rize pake tangan aja teman-teman karena gampang tuh langsung dapet ya yang rancu langsung kita masukin selanjutnya kita ambil yang ini teman-teman yang riukin apa oh ini yang ini apa oranda oke terus sekarang yang riukin teman-teman yang ekornya panjang nih oke teman-teman oke bisa dilihat disini untuk rancu nya sendiri kayak gini teman-teman jadi si bodinya tuh menurut Rize bagus banget lah ya si apa kurpanya itu si apa punggung dari kepala ke punggungnya tuh nggak ada apa kayak kepotong gitu misal kayak gini nih contohnya teman-teman nih kayak riukin Rize yang putih ini kan dia tuh nggak bulet gitu ya nggak apa nggak ngelengkung banget kayak yang ini teman-teman ataupun kayak yang besar ini riukin besar ini gitu jadi kenapa Rize ambil itu karena bentuk badannya sih terus yang kedua yang riukin oh ini rancu ya sorry rancu nah ini riukin teman-teman yang riukin ini kenapa Rize ambil karena warnanya sendiri beda sama riukin yang Rize punya nah yang Rize punya warnanya kan yang ini warna putih merah sama yang orange putih gini teman-teman jadi ini kan pembeda lah terus ini bedanya itu si buntutnya lebih panjang juga teman-teman mungkin bisa disebut apa ya slayer bukan slayer sih yang kayak gini kumpai teman-teman nah kumpai gitu terus yang selanjutnya terakhir itu adalah ini oranda yang warnanya abu ke hitam-hitaman gitu ya teman-teman tapi bukan panda ya karena bisa dilihat sendiri kalau panda itu kayak gini hitamnya teman-teman dan ya gitu sih warnanya beda dari yang lain aja kenapa Rize ambil itu dan selanjutnya kita mau pindahin ikan rainbow ini ke tank silver dollar teman-teman let's go oke teman-teman untuk ikan rainbow nya sendiri disini udah Rize masukin langsung ya teman-teman karena agak susah sih mau dipideoinnya dan bisa dilihat sendiri nih ikannya masih pada di atas teman-teman lagi pada adaptasi ya di tank silver dollar ini bisa dilihat ikan silver dollar nya cuman gak tau kenapa nih ikannya pada panik gitu teman-teman stress padahal Rize gak ngapa-ngapain jadi eh kenapa Rize beli ikan rainbow ini karena kan bisa dilihat kalau sekarang itu si warnanya itu cuman disirip ujung siripnya aja teman-teman warna merah kan bisa dilihat tuh ya mungkin waktu kecilnya memang kayak gini teman-teman cuman nanti waktu besar dia bisa si badannya itu berubah jadi warna hijau teman-teman mungkin bisa dilihat nih yang rainbow besar ini ya dia tuh ngeluarin nah warna hijau kayak gitu teman-teman cuman emang belum eh keluar banget lah warna hijaunya teman-teman jadi itulah yang membuat bagus si ikan rainbow gitu teman-teman jadi gimana teman-teman nih ikan rainbow bagus gak sih di tank silver dollar ini karena kan bisa dilihat ya ikan Rize ini yang kebanyakan silver dollar ini kan warnanya enggak paling warna merah doang gitu ya mencoloknya paling ada garis hitamnya gitu jadi kenapa Rize beli ikan rainbow ini biar makin berwarna aja tank Rize ini teman-teman gitu dan mungkin sekian aja video Rize pada kali ini teman-teman gimana cukup memuaskan atau enggak ya tentang review harga ikan yang ada di dan ini karena kan di video sebelum-sebelumnya Rize enggak pernah masukin harga karena emang agak ribet lah nanya-nanya juga belum lagi pegawainya itu suka sibuk apa ngelayanin pelanggan lain gitu teman-teman customer lain jadi ya Rize sendiri agak sungkan gitu buat nanya-nanya tuh cuman karena sekarang udah Rize masukin nih harga-harganya gimana teman-teman murah atau enggak affordable atau enggak teman-teman terjangkau enggak gitu ya udahlah ya teman-teman untuk teman-teman yang belum subscribe you subscribe dulu video Rize teman-teman biar bisa membantu Rize ya dalam perkontenan ini teman-teman perkontenan YouTube ini dan moga aja teman-teman udah lumayan puas lah ya dengan video ini juga teman-teman ya udah kalau yang udah di subscribe you like juga sama komen teman-teman tentang perikanan ini apa aja yang kurang mungkin di video ini dan ya udah teman-teman bye bye videonya segitu aja ya hehehe udah